Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali tidak berita utama hari ini. Guyur hujan terus menerus bagian badan jebatan di Jalan Nasional Perbatasan Purwakarta Subang, AMRO. Tauran pelajar di Jalan Raya Simpenan, Kabupaten Sukabumi, viral di media sosial. Polisi dan sekolah panggil orang tua para pelaku Tauran. Diduga mencuri telepon seluler seorang wanita di kawasan Cipadung, Kelurahan Kota Kalet, Kabupaten Sumedan, dihakimi warga. Sebuah video yang merekam tauran pelajar di Jalan Raya Simpenan, Kabupaten Sukabumi, viral di media sosial. Pihak kepolisian dan sekolah langsung memanggil para orang tua dari para pelaku Tauran tersebut. Sama! Sama! Ayo, ma! Ayo, ma! Senin siang, sejumlah orang tua yang anaknya terlibat tauran dan viral di media sosial dipanggil pengurus forum komunikasi pimpinan kecamatan, Forkopimcam, di kantor kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Hal itu dilakukan menyusul tauran para siswa SMP dengan menggunakan senjata tajam seperti celurit dan gear motor yang dimodifikasi. Dalam pertemuan tersebut, para siswa yang bertikai menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya. Mereka juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perkuatannya itu. Pengakuan tersebut disaksikan langsung, unsur Forkopimcam, guru serta orang tua. Kita membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perkuatan tersebut. Dan apabila mereka akan melakukan kembali, mereka siap untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah untuk kedepannya kita semua ingin mempersatukan anak-anak sekolah di seluruh kecamatan selunan. Kita ingin membentuk sakgas, yang mana nanti pada masing-masing sekolah tersebut bisa menjaga keamanan sekolah masing-masing. Kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan misalnya seperti olahraga bersama, agar mereka memiliki rasa kebersamaan. Berbagai senjata tajam dan alat tawuran lainnya disita aparat Polsek Simpenan. ASF Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabung. Menjelang bulan puasa, harga bahan pangan pokok di pasar cenderung masih mahal. Komoditas beras, cabai, daging, ayam, dan telur belum mengalami penurunan harga akibat faktor cuaca. Harga bahan pangan pokok di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya masih tetap tinggi dibanding harga sebelumnya. Seperti beras kualitas medium misalnya, dijual Rp12.500 per kilogram. Sedang beras kualitas premium, dijual Rp13.500 per kilogram. Ayam potong yang biasanya dijual Rp28.000, kini dijual mencapai Rp36.000 per kilogram. Begitu juga dengan telur ayam, masih dijual di kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya mengakui pasokan hasil pertanian terganggu akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Kita coba mapping ke tingkat distribusi, ke tingkat alben, bahkan kita kerjasamakan dengan pertanian, nanti mengalami kesiapan atau pasca panen. Karena memang situasi cuaca dan yang lain-lain. Yang harapkan ke depan itu harga tetap stabil, proper stok kita mencukupi. Sampai ke hari layal. Untuk komunitas sayuran, harga cabai rawit hijau juga masih tinggi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram. Dan cabai merah besar Rp50.000 per kilogramnya. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Pasar murah yang menjual beras dan sejumlah komoditas pangan diselenggarakan oleh tim pengendali inflasi daerah TPID Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan di Kabupaten Sukabumi, harga beras perlahan turun. Pasar murah yang diselenggarakan tim pengendali inflasi daerah Tasikmalaya dipadati oleh warga. Warga menyerbu pasar murah karena harga bahan pangan yang dijual jauh lebih murah dibanding harga pasaran. Seperti beras yang dijual Rp9.500 per kilogram, jauh lebih murah dari pasaran yang mencapai Rp13.000. Gas LPG 3 kilogram sesuai HET Rp16.000. Sementara di warung bisa dijual mencapai Rp20.000 per tabung. Sedangkan telur ayam dijual hanya Rp26.000 per kilogram. Sedang di pasar dijual Rp30.000. Ini mau belanja apa ya om? Beri beras, beri minyak, beri gas. Kalau beras berapa? 13.000 se kilo. Di sini berapa? 47.000. Beras, berapa banyak belanjanya berasnya? 10 kilo. 10 kilo, 2 kantong. Kenapa beli di sini, Pak? Ya, kadang murah. Murah. Bapak kalau beli di pasar berapa harganya di warungan? 13.000. Menjelang bulan puasa, harga beras di pasar semi modern, Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per liter. Penurunan harga terjadi karena permintaan beras melemah dengan diadakannya operasi pasar dan pemberian bantuan beras kepada masyarakat. Saat ini kan banyak bantuan-bantuan dari pemerintah, Bang. Ada pengaruhnya buat penjual beras di pelasor? Oh, itu sangat besar pengaruhnya gitu. Jadi istilahnya itu, kadang-kadang istilahnya itu dari bantuan yang segala rupa itu, kadang-kadang istilahnya itu untuk bisa, ya itu untuk naik harga atau gimana gitu, bertahan gitu. Tidak terang ada kebantuan, soalnya yang diambil dari ini kan beras dari lokal juga, ya. Dari itu kan, dari petahannya gitu. Namun bagi warga berpenghasilan rendah, harga beras saat ini masih dirasa mahal. Mereka terpaksa membeli beras kualitas lebih rendah agar biaya untuk membeli beras tidak melonjak. Saat ini harga beras kualitas paling rendah di Sukabumi berkisar 8.000 hingga 9.000 rupiah per liter. Sedangkan harga beras kualitas medium berkisar 11.000 rupiah per liter. Sedangkan untuk beras kualitas premium seperti pandan wangi, harganya bisa mencapai 13.000 rupiah per liter. Eko Setia Budi dan ASF Didi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya dan Sukabumi. Kita beralih ke informasi lain, Menteri Kesehatan Budi Kunadi Sadikin menyatakan kekurangan dokter spesialis di Indonesia berdampak terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Akibatnya banyak warga yang berobat ke luar negeri. Untuk mempercepat produksi dokter spesialis, Kementerian Kesehatan bersama lembaga pengelola dana pendidikan LPDP menambah kuota beasiswa tahun 2023 yang menyasar 1.600 peserta atau bertambah banyak dibandingkan sebelumnya pada tahun 2022, yaitu hanya 600 peserta saja. Nantinya Kementerian Kesehatan juga akan memberikan beasiswa kepada para dokter spesialis untuk pemenuhan pelayanan diantaranya untuk penyakit kanker, jantung, dan stroke. Besertanya berasal dari dokter spesialis PNS dan non-PNS yang akan diberdayakan di rumah sakit pemerintahan yang membutuhkan. Masyarakat nantinya tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dokter spesialis sehingga tidak perlu berobat ke luar negeri. Pemerintah lakukan apa? Kita bicara dengan organisasi kompresi, kita bicara dengan koliko, karena ini kan masalahnya nyawa. Nunggunya kan kelamaan, kalau nunggu sampai 4 tahun, 10 tahun, kan itu belum berobat. Ya udah, kita bikinlah fellowship ini. Nah ini yang sekarang kalau kita dorong, karena pemerintah membutuhkan banyak diskusi perebatan, tapi kalau kita kan antaranya gimana kita menyelamatkan masyarakat. Kita bikin ini fellowship, dan kita bantu juga biaya siswainya jadi termasuk fellowship juga. Jadi kan mulai tahun ini kita akan di 2.500, setiap tahun, tahun-tahun 600, biasanya cuma 100-200. Kalau lalu kita naikin dari 100-200 bisnis-sewan jadi 600. Untuk para dokter-dokter, kemudian tahun ini jadi 2.500, tahun depan kemudian jadi 2.500, bisa pendidikan lantar, dokter samsualis, samsualis, juga fellowship. Jadi ambil, beri kulit khusus, apakah dia punya kompetensi khusus untuk tindakan-tindakan khusus yang emang selamat.